In the Mouth of Madness, ini film yang rilis di tahun 1994 disutradara oleh John Carpenter dan dia salah satu sutradara horror yang menurut gue cukup punya reputasi untuk genre ini bercerita mengenai Sam Neill yang berperan sebagai Trent dia seorang insurance investigator yang di-hire untuk mencari penulis novel bernama Shatterkane yang menghilang jadi di awal film si Trent ini melakukan risetnya, dia membaca novelnya dan menemukan petunjuk tentang kemana penulis ini berada yaitu ke sebuah wilayah yang bernama Hobbs End dan ketika gue nonton di awal film ya ini ngingetin gue dengan ketulhu dari HP Lovecraft karena dari sisi poster serta makhluk yang ada di cover novelnya itu menurut gue cukup mirip sih dan kalau gak salah dia juga punya kemampuan untuk meng-hypnotize people ya dimana cukup ada relasinya ya dengan film ini sisanya gue gak bisa bilang banyak karena akan spoiler dan selama gue nonton film ini membuat gue berpikir mengenai arahnya akan dibawa kemana ya walaupun kita udah tau dan dibuka dengan flashback juga dan kita juga akan balik ke poin itu juga tapi tetep aja ada kemungkinan lain sih ditambah ada sedikit dialog mengenai reality yang membuat gue berpikir bahwa bisa aja atau akan ada hal di luar dugaan yang mungkin terjadi nantinya kota Hobbs End ini dimana tempat terakhirnya si Kane berada ya bisa dibilang cukup umum sih sebenarnya penduduknya yang lebih gak lazim gitu mungkin ini sisi horror di film ini ya dimana menurut gue ini cukup mengerikan sih untuk berada di sepatunya si Trent ya dan ini juga film horror yang lebih ke atmosferik juga dan buat gue sendiri itu cukup dapet ya untuk film ini karena begitu kita tiba di tempat ini langsung dapet vibe yang sebenarnya rada ngingetin gue dengan Resident Evil 2 ada Silent Hillnya juga dan sedikit aspek dari Twin Peaks gitu mungkin bisa dibilang gabungan dari tiga hal ini ada sisi misterinya yang menurut gue cukup menarik walaupun secara base cerita itu sebenarnya cukup simple dan gampang banget untuk diikutin tapi pembawaannya sih yang menurut gue oke banget ya untuk film ini dari sisi pace menurut gue menurut gue pas ada beberapa bagian yang cenderung cepat juga terutama pas si Trent tiba di kota ini ketika dia berada di sana itu mulai agak cepat dan gue sendiri ngerasa kayak gak dikasih nafas sih karena ada aja kejadian yang terjadi di posisinya dia ditambah durasi film ini juga cuma sekitar 1 jam 35 menit ya jadi bisa dibilang terhitung singkat juga progres karakternya juga terlihat untuk si Trent yang dimana dia mencoba untuk mempertahankan keyakinannya dia ya dan hal ini diuji sepanjang film bagaimana dia mencoba untuk memahami mengenai apa yang terjadi sebenarnya so in the mouth of madness ini film horror yang menurut gue mungkin bisa dibilang atmospheric minim jumpscare juga dan ceritanya cukup simple gampang untuk diikuti dan begitu lu mengerti atau lu mulai tahu mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi di tempat ini dan apa yang terjadi atau bisa dibilang siapa ini si Shuttercane-nya itu baru semuanya masuk akal sih kenapa dia bisa begini, kenapa dia bisa begitu dan hubungan dengan bukunya serta hal-hal lainnya itu apa karena ini salah satu film yang menurut gue juga cukup tricky untuk dibahas tanpa bersinggungan dengan spoiler ketika gue selesai nonton juga ternyata agak sedikit berbeda ya dari apa yang gue expect di film ini terutama dari sisi horornya dan endingnya entar kenapa kurang cocok sih buat gue tapi balik lagi ini ke masalah selera ya kalau ditanya rekomen apa enggak buat gue bisa dibilang iya sih ini bisa jadi salah satu opsi buat mereka yang mencari film horor tanpa atau bisa dibilang minim jumpscare ya so itu aja sih opini gue mengenai film ini thank you for watching it's me Patrick signing off terima kasih terima kasih